Pemirsa, kasus mengenai tindak pidana korupsi oleh Bupat Cirebuan sedang menjadi topik hangat di kalangan dunia politik. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada Sintia Yoshimi di lapangan. Sintia? Ya, saya sekarang sedang berada di gedung Komisi Pemerintahan Korupsi, lebih tepatnya di gedung Merah Putih, di mana telah terjadi tindak pidana korupsi dilakukan oleh Bupati Cirebuan. Kronologi kasus tersebut telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, yakni Alek Sandir Marwata, pada konvers di KPK hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu. Beliau mengatakan bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, di mana tim KPK menerima informasi akan adanya penyerahan uang untuk Esunjaya, yakni Bupati Cirebon, terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, tim KPK mendatangi kediaman DS, yakni selaku judan Bupati di daerah Kabupaten Cirebon, yang menemukan uang sebesar Rp116 juta, juga bukti setoran kerekening penampungan milik Bupati Cirebon yang diatasnamakan orang lain, senilai total Rp6.425.000.000. Kemudian pada pukul 4 lewat 30 menit, tim KPK juga menuju ke kediaman Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gatot Rahmanto. Dan secara bersamaan, tim lainnya bergerak juga ke Pendopo, Bupati, dan mengamankan Esunjaya bersama dengan ajudannya yang berinisial N. Setelah itu KPK juga mengamankan kepala bidang mutasi Kabupaten Cirebon, dan Manto di kantornya. Lalu pada pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, SP yakni Supandir Priyatna, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, tiba di kantor Pendopo dan kemudian diamankan oleh tim KPK. Setelah itu KPK pun langsung bergerak ke Jakarta membawa semua pihak yang bersangkutan, kemudian baru tiba di KPK mulai pukul 22 lewat 30 menit, hingga pukul 1 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat kemarin pagi. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 25 Oktober sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat, es laku Sekretaris Bupati Cirebon mendatangi KPK dan membawa uang sebesar 296.965.000 rupiah dan menyerahkan semuanya ke KPK. Dalam rangkaian OTT ini, KPK mengamankan semua barang yang menjadi bukti berupa uang rincian yang diamankan dari Aju dan Bupati dan mengamankan bukti transaksi perbankan berupa slip setoran yang transfer senilai Rp6.425.000.000 rupiah. Pada konferensi pers yang dilakukan kemarin, tanggal 25 Oktober ini, KPK pun menetapkan Sunjaya dan Gatot sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek dan perjanjian di perizinan, maaf, di Kabupati Cirebon tahun anggaran 2018, di mana Sunjaya diduga sebagai penerima dan Gatot diduga sebagai pemberi. Sinti Yashimi melaporkan kembali ke studio.